Hai assalamualaikum lor kita mau berbagi tip memanah ya lor setelah beberapa kali melakukan pemanahan atau sudah sekitar tiga bulan kita belajar memanah ternyata memanah itu kalau untuk jarak dekat itu lebih baik menggunakan yang ringan dulu karena begini kita mencoba yang ringan ini untuk fokus lebih mudah artinya ketika kita menarik busur ya menarik busur itu tidak berketar sama sekali ini contohnya yang 25 lbs ini kalau untuk jarak-jarak 5-6 meter saya itu sudah sangat ini ya mudah untuk fokus kepada target artinya target kecil pun bisa kita tembak dengan ini loh tapi kalau menggunakan yang 30 lbs ini saya belum terbiasa sehingga untuk fokus kepada target itu belum bisa lor artinya begini eh selain berlatih memanah kita itu juga harus berlatih menguatkan tangan berlatih ya kemudian juga sering-sering memanah sering-sering melepaskan anak panah menarik dan melepaskan anak panah karena semakin lama kita itu semakin ringan menariknya dulu ketika saya pertama menggunakan ini ini aja sudah terasa berat kemudian ketika saya tingkatkan teman kemari menggunakan ini menggunakan yang 30 lbs menggunakan ini sangat ringan tetapi untuk memanah itu menjadi sangat mudah untuk fokus ya sekarang saya dengan target itu jaraknya sekitar 8 meter ini kita coba memanah posisinya kalau ini kentak kerapa sekarang ini jarak 8 meter kok kurang kuat ya jadi kalau untuk jarak-jarak 5 meter ini masih akurat sekali nih tapi kalau udah lebih dari itu sekitar 8 meter saja akurasinya sesuai dengan target itu udah susah loh jadi untuk memanah itu kita harus sering-sering seperti ini loh karena lama-lama kalau kita ringan menarik itu fokusnya lebih mudah tangan kita nggak bergetar gitu loh kalau ini memang lesatannya sangat tajam tetapi dibutuhkan konsentrasi ini ke target dengan tenaga ekstra ini loh ya Hai ketika lama-lama menahan langsung bergetar nih Hai dong suaranya saja beda hai 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 naik kayu terus lho pagi-pagi nih kurang fokus memang kalau ini lesatannya itu lebih tajam Hai kalau jarak 10 meter gitu bidikan itu agak sesuai tapi untuk tepat sasaran tuh susah hai 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 kalau untuk jarak dekat upamanya kita memanah botol memanah kaleng memanah pokoknya target-target yang kecil-kecil itu lebih baik pakai yang ringan itu lebih baik pakai yang ringan seperti ini ya untuk belajar nembak gabus sebagai ini di kapal disini akurasinya sebenarnya tidak dibutuhkan akurasi karena konsentrasi kepada ini kepada panahan itu itu kepada target itu lebih mudah kalau yang berat ini konsentrasi terbagi dua yaitu kepada tenaga waktu menarik kemudian dengan target jadi begitu loh kalau mau berlatih panahan itu harus sering-sering memanah sering-sering menarik anak panah seperti ini artinya sering melepas anak panah ya jangan malas untuk berlatih pakai anak panah banyak juga tidak apa-apa karena yang dibutuhkan kita sering ya sering memanah sebentar ya lor kita cabut dulu anak panahnya lor oke lor kita dua set anak panah yang memiliki warna panes yang berbeda kebetulan kita coba nanti lihat hasil akurasi dari dua panah untuk yang merah kita menggunakan yang 30 lbs lor kemudian yang biru kita menggunakan yang 20 lbs kita coba ya yang 20-25 lbs sedangkan yang merah menggunakan 30-35 lbs kita coba yang 30 lbs dulu bismillahirrahmanirrahim kita coba yang indah sel hora kita coba jagakan kita coba yang ini kita coba bir ketam pot selamat menikmati 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 selamat menikmati